Penjabat Bupati Mwaro Jambi, Bahyuni Dilian Syah menghadiri kegiatan rakor dan evaluasi pelaksanaan deteksi dini dan respon penyakit tingkat Kabupaten Mwaro Jambi. Bertempat di salah satu hotel di kota Jambi, Penjabat Bupati Mwaro Jambi menghadiri kegiatan Dinas Kesehatan Mwaro Jambi dalam rangka rakor dan evaluasi pelaksanaan deteksi dini dan respon penyakit tingkat Kabupaten Mwaro Jambi. Pasalnya deteksi dini penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi untuk berusaha penguatan bekerjasama dalam lintas sektor memperkuat pencegahan agar capaian imunisasi meningkat. Disampaikan oleh Dr. Arini selaku kabit P2P Program Pengendalian Pemberantasan Penyakit bahwa rakor ini bertujuan untuk bekerjasama dalam lintas sektor dalam meningkatkan angka imunitas dasar lengkap dan anak sekolah agar terbentuk imunitas kelompok penguatan imun agar penyakit imunisasi tidak ada lagi di Mwaro Jambi. Tentunya target imunisasi ini harus mencapai 99 persen, tentu diiringi jemput bola. Kegiatan hari ini monitoring evaluasi tentang surveillance deteksi dini penyakit menular. Jadi ada beberapa penyakit yang sebenarnya dapat dicegah oleh imunisasi atau istilahnya PD3I. Kami di sini, Dinas Kesehatan, berusaha melakukan penguatan kerjasama dengan lintas sektor untuk meningkatkan cakupan imunisasi supaya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh imunisasi, tadi penyakit-penyakit PD3I tadi, tidak ada di Mwaro Jambi. Sudah 4 tahun berturut-turut, kita ada penyakit yang disebabkan oleh imunisasi. Jadi sekarang kami memperkuat untuk pencegahan bagaimana supaya imunisasi... Selain itu, disampaikan oleh Penjabat Bupati Mwaro Jambi, Bahyuni Deliansyah. Kegiatan RAKOR ini merupakan koordinasi dalam lintas sektor di wilayah Kabupaten Mwaro Jambi. Dalam upaya percepatan penanganan penyakit, salah satunya tentu dengan imunisasi lengkap. Sehingga semua yang hadir tentunya bisa membuat saat kesepercepatan penanggulangan penyakit. Kesehatan melihat, ini perlu dilakukan percepatan penanganan. Salah satunya adalah melalui imunisasi. Untuk itu, saya hadir di sini, minta kita semua satu suara, membuat saat gas percepatan, sehingga nanti masyarakat Mwaro Jambi tidak terdampak akibat penyakit PD3I. Sampai jumpa di video selanjutnya.